Masih ada waktu hingga tahun 2025 saat RKHUAP ini berlaku. Dari berbagai pasal yang tadi sudah kita bahas, apakah ada yang menesak untuk diajukan judicial review nih Pak? Dan seperti apa RKHUAP yang ideal di mata Pak Jamin? Saya kira secara kebutuhan terhadap perubahannya, saya setuju. Tetapi terhadap isi konten pasal-pasalnya, tentu perlu lagi diuji. Diuji. Makanya saya kira karena belum ada nomor suratnya, nomor undang-undangnya, maka tidak mungkin bisa dijudisiori. Karena pasti ditolak nanti sama Mahkamah Konstitusi. Karena nomor undang-undangnya belum ada. Tapi kalaupun nanti sudah dicantumkan nomor undang-undangnya dan mulai berlakunya masa berlakunya kapan, itu baru boleh nanti di JR. Kalau JR ya tentu saya lebih cenderung JR-nya terhadap undang-undang, pasal-pasal yang sifatnya spesialis tadi ya. Seperti TIPKOR, TPPO, Ketengah Manusia dan segala macam yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Lalu terkait dengan kohabitasi tadi ya. Tidak perlu dimasukkan. Pasal tadi yang menipuan dalam konteks santet lebih spesifik, itu saya kira tidak perlu. Dan juga yang paling penting adalah living law tadi. Pasal 2. Saya kira itu tidak perlu. Biarlah nanti hakim yang bisa menilai sifat. Jangan dipositifkan.